musik 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 kadang-kadang ditantangin, ayolah ini wah saya paling gak bisa ya ayo gitu dulu, kita tempur dulu kalau udah tempur, mau kalah menang itu urusan belakang, kalau saya begitu hanya ya tetap, saya lawannya laki terus gak pernah perempuan, karena di Jakarta ini memang tidak ada perempuan ya ya kalau saya, ya mungkin seperti apa ya katanya ibu Kartini jadi kita menyamaratakan laki-laki dan perempuan lah laki-laki bisa begitu, kenapa saya gak bisa, gitu aja kalau dulu mungkin atributnya tidak terlalu yang mahal ya masih zaman yang pakai sepatu cat, celana jeans, terus jaket kulit yang penting helm sama sarung tangan motor pun gak terlalu ekstrim seperti regulasi sekarang itu pokoknya standar tapi ya karena dulu kelasnya speknya standar ya paling hanya ngoprek-ngoprek dikit ya alhamdulillah saya bisa juara nasional pertama perempuan itu ya dukanya kalau misalnya kita lagi rest nih tiba-tiba motor trouble ya kan untuk posisi menang itu kan gak ada jadi untuk sampai finish pun gak ada karena itu yang bikin kesel sih tapi suatu saat dendam saya saya harus main lagi, gitu ya kalau untuk dibalap sendiri alhamdulillah masih bisa ter handle ya soalnya kan atribut kita memang safety di dengku dulu pernah kehantam beton pinggir tapi cuma ngilu-ngilu gitu ya gak apa-apa gitu terus pernah juga jatuh di kemayuran punggung ketibaan mesin ya gak apa-apa juga gitu walaupun ya sakit sih cuma apa ya kalau saya mungkin tipenya yang gak pernah ngerasain sakit kalau jatuh harus bangun dulu lagi gitu loh ini dia nih yang juara pertama apa ikon nasional juara pertama perempuan yang bahaka pres balapan yang berkesan itu ya pertama itu juara nasional wanita kan karena memang baru pertama digelar di sentul yang kedua itu saya pernah juara di apa di kejurnas juga di sentul opennya juga kelas open seeded gitu loh lawan cowok itu aja sih kebanggaan saya sih pokoknya di piala-piala yang lawannya laki-laki semua ya kalau kalau untuk seorang ibu ya sama aja kayak dulu waktu saya balap saya kan punya anak yang masih kecil juga kan ya kalau balap di luar kota sabtu pagi pergi pesawat kan karena kalau motor kan dibawa kru ya tim pagi berangkat yang penting saya sudah menyusui anak saya gitu kalau untuk anak ya untuk menyusui terus nanti minggu pulang udah saya harus menyusui pakai ASI saya saya segala gitu jelas pasti adalah karena kan cewek sendiri udah gitu lamanya laki-laki cuma ya mereka sih support aja gitu ya sudah emang hobinya mamanya kayak gitu mau gimana lagi gitu bangga banget sih udah gitu kan dia kan cewek sendiri kan lebih seringnya ya kita sih ngijinin aja mama tuh orangnya pekerja pekerja keras banget ya dia kan udah tinggal sendiri jadi ya dia bener-bener kerja terus buat hidupin anak-anak kayak disiplin terus lebih rajin gitu terus harus kuat karena kan sama-sama perempuan mau mau mana mau buka bersama dulu ya mau buka bersama dulu ya gitu gitu kadang-kadang gak lah kadang-kadang gak kadang-kadang gak disitu saya dari kecil memang basicnya dari orang tua itu nari dari keluarga kami itu kesenian semua kakak saya penyanyi keroncong terus saya juga dididik sama orang tuanya di seni ya nari tradisional cuma entah kenapa pada saat SMP ketemu teman-teman motor gitu kan karena kalau dulu kan geng-gengan tuh suka balap liar di kalau jaman saya di pondok indah terus di pejompongan banyak lah pokoknya di daerah selatan dari situ saya selalu menangan terus tuh balap liar geng motor saya dulu namanya blazer 94 nah disitu base campnya itu Bintaro ya kan dari situ saya selalu menangan nah mereka mendukung saya untuk event balap saya disuruh main di yamaha apa yamaha kapres itu event skala nasional di santul baru pertama kali dibuka adanya kelas wanita tuh karena saya kan kalau dibalap liar itu menangan terus tuh sama teman-teman jadi berani gak ikut ya saya sih berani aja aduh kalau jaman saya dulu itu sedih sedih pokoknya deh sekarang semua semuanya itu dari nol mbak orang tua gak tahu dana juga gak ada ya kan tapi memang dulu minim lah kalau dulu jadi wear pack saya tuh minjem gitu kan terus motor juga dipinjemin sepatu semua serba minjem nah disitu karena saya main itu pun motor bisa dibilang anak-anak biasa di gojekin ya gojek kampung gitu itu motor ojek sebenernya itu tapi 93 akhir mendekati 94 itu sempat lah main di apa kemayoran dulu lah sebelum ketemu di kancahnya nasional itu hanya ya tetap saya lawannya laki terus gak pernah perempuan karena di Jakarta ini memang tidak ada perempuan ya ya berjalannya waktu saya selalu mainnya di resmi terus ya walaupun kadang-kadang kalau malam kan suka lewat tuh di apa kebawah nanas ini ada balap liar tuh kaki tuh kayak gemperteran pengen lihat pengen ikutan lagi tapi aduh jangan lah saya udah-udah merasa udah baik ya pilihannya ada di sirkuit yang lebih aman ya kan situasinya terus lebih terjamin lah sampai saya bisa dapat sponsor itu pada saat di 2004-2005 eh gak 2003 dulu 2003 sama top one itu saya jalan sendiri manager saya sendiri pembalap saya sendiri hanya tinggal krunya aja sih yang ambil orang mulai dari top one itu bisa lah beli wear pack ya kan tetap sendiri hanya motor masih join sama teman lalu lah masuk 2004-2005 di support lah dari Suzuki lah dari Ejib itu besarnya saya besarnya memang dari Ejib baru tahun tahun 2005 2004-2005 saya naik down ya di kelas cowok itu makanya orang banyak kenal saya kadang-kadang ditantangin ah ya lah ini wah saya paling gak bisa ya ayo gitu dulu kita tempur dulu kalau udah tempur mau kalah menang itu urusan belakang kalau saya begitu kepuasannya itu tak terhingga ya buat saya ya seperti motor saya ya kepuasan di atas motor lebih segala-galanya gitu loh gak bisa diucapkan dari kata-kata karena saya sampai detik ini aja juga masih main di motor apapun itu dunia otomotif roda 2 khususnya intinya buat saya kesenangan banget tiap hari riding ibu sampai teman-teman saya lu gak capek ya abis dari sini besok ke sana disini bilang ya emang biasa aja aku bilang karena emang udah suatu kesenangan di atas motor itu udah suatu kesenangan nah pada saat di 2004-2005 saya buka komunitas perempuan itu klub perempuan Indublazer Lady Bagas Club yang pertama memang di Indonesia dan memang belum ada gitu tadinya memang biar ada bibit pembalap perempuan tapi pada kenyataannya kan gak semuanya suka kecepatan karena kan pembalap perempuan ini sedikit ya gak gak semua yang punya talenta atau nyali yang sama gitu loh walaupun kadang-kadang dibalap lihat ada yang ngegas-gas tapi kalau untuk terjun ke circuit secara langsung enggak ya kalau saya ya mungkin seperti apa ya katanya ibu Kartini jadi kita menyamaratakan laki-laki dan perempuan lah laki-laki bisa begitu kenapa saya gak bisa gitu aja jadi gak pernah ada rasa takut sih gak mikir seperti itu kalau dia bisa saya juga harus bisa karena kan prinsipnya gitu loh mungkin Tuhan melahirkan gender hanya beda perempuan dan laki-laki tapi kita diberikan yang sempurna apapun yang ada di dunia ini sebenernya laki-laki dan perempuan sama aja bisa jangan sampai apa namanya trauma kalau namanya kita balap itu ya jatuh udah biasa lah maksudnya ya kalau misalnya mau jadi pemenang gak pernah jatuh gak mungkin juga pasti akan pernah jatuh gitu jatuh banget tuh udah biasa disitu lah dimana kita nanti akan mengetahui mengetahui oh iya kalau saya mungkin ya kan jatuhnya di tikungan ini jadi saya harus ngambilnya seperti apa karena ini kan hobi mah hobi itu jadi kita bawa senang dan bukan dijadikan satu apa namanya peluang untuk pemasukan kita ya enggak kalau hobi itu jangan dijadikan peluang untuk pemasukan kita kita kalau mau cari duit mendingan kerja kalau sekedar hobi ya tinggal kita jalanin kita bikin have fun kita cari prestasi itu aja tapi kalau saya enggak jerah ya walaupun mungkin eh ingat umur umur mah kita mah dimana aja tergantung yang di atas aja ya kan menolak tua lah sedikit selamat menikmati